Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Muhammad Muzir Oficial Di kesempatan ini kita sudah bergabung lagi di acara atau di segmen Sirah Nebawiyah salallahu alaihi salam yaitu Sirah Naim Muhammad salallahu alaihi salam Cerita tentang beliau dimana di segmen-segmen sebelumnya Bagi yang belum nonton bisa langsung klik di atas aja Dan disana juga akan kita kasih semua segmen-segmen dari Sirah Nebawiyah Atau Sirah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Disini kita sudah cerita di yang lalu tentang kakek Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Yaitu Abdul Muttalib dan bagaimana dikasih nama Abdul Muttalib Atau nama asli dia dan bagaimana diberikan nama itu atau nama Abdul Muttalib itu Dan kita sudah ceritakan bahkan tentang perang gajah yang terjadi di Mekah Setelah terjadinya hal-hal disana yang kita sudah ceritakan semuanya Sekarang kita akan masuk di cerita Masuk ke cerita langsung ayah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Dimana beliau adalah anak paling kecil dari Abdul Muttalib Yaitu anak paling kecil dari kakek Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Yang pada saat itu umur beliau baru besar Dan mungkin kita sudah ceritakan juga Abdul Muttalib ini berdoa kepada Allah Atau dia bernadhar minta ingin mempunyai anak yang banyak Dia bilang kalau aku mempunyai 10 anak laki-laki Aku akan sembelih satu dari mereka Begitu kata Abdul Muttalib Setelah itu berjalannya waktu demi waktu Mulailah Abdul Muttalib ini berjalannya waktu bersama dia Sampai dia mempunyai kalau tidak salah 20 atau sekitar itu anak Dan dia sudah mencapai 10 dari anak laki-laki Dan dia punya banyak lagi anak-anak perempuan Setelah itu dia diwajibkan untuk dia Karena nadarnya dia itu menyembelih satu dari anak-anaknya Dia sudah kebingungan bagaimana Dia bermusyawarah sama anak-anaknya semua Mereka semua sepakat bahwa dia membuat ruka'ah Yaitu ruka'ah itu apa? Seperti satu botol atau satu tempat berisi kayu Atau berisi kertas atau lain sebagainya Dikocok dan mengambil satu dari kayu atau dari kertas tersebut Dan dilihat siapa dari anaknya yang harus disembelih Dibuatlah yang pertama kali keluar Abdullah Anak terkecil yang paling dia sayangi Dilakukan kedua kali Abdullah lagi Ketiga kali Abdullah lagi Jadi dan dia belum tega atau tidak mau Tidak tega untuk menyembelih anaknya ini Abdullah Setelah itu dia pergi ke salah satu rohib Ke salah satu penyihir Ataupun maaf salah satu orang yang beribadah Banyak beribadah dalam Madhab ataupun dalam ajaran nabi-nabi terdahulu Dia minta solusi untuk ini Dijawab oleh rohib itu Mungkin kamu bisa pakai ru'ah lagi Dari satu Abdullah dan sepuluh onta Yang dimaksud antara dua Antara Abdullah atau onta Kalau kenanya di onta berarti kamu harus mengeluarkan sepuluh onta Dan contoh di ru'ah kedua kalinya Kalau jatuhnya di Abdullah berarti Kamu harus ambil sepuluh onta lagi Dan seperti itu terus Dia langsung ambil itu dibuat ru'ah Dibuat yang tadi saya bilang itu Dikocok, diambil, dilihat Abdullah Dicatat sepuluh onta Kedua kali Abdullah dan begitu terus sampai sepuluh kali Berarti berapa onta tercatat? Seratus onta Karena setiap kali datang ke Abdullah Tercatat sepuluh ekor onta Sepuluh kali di Abdullah Dan yang kesebelas kali terjatuh pada onta Jadi dikatakan oleh rahab itu Sembelih kamu Seratus ekor onta Untuk kepala Abdullah Yang dimaksud kau pilih sekarang Mau sembelih Abdullah Atau seratus ekor onta Langsung ayahnya ini Kakek Nabi Muhammad Karena kekayaannya dia yang sangat banyak Dia sembelih pada saat itu seratus ekor onta Dengan dagingnya itu diberikan makanan Setiap hewan Setiap makhluk hidup Yang dimaksud hewan Orang-orang Para pengunjung ataupun orang-orang Yang datang dari luar ke Mekah Dan juga bahkan dikatakan Hewan-hewan buas di gunung-gunung pun Mereka membawa bagian dari daging onta-onta itu Dibagikan kepada hewan-hewan buas tersebut Karena banyaknya onta yang disembelih Seratus ekor onta Demi satu kepala kakek Ataupun ayah langsung dari Nabi Muhammad Yaitu Abdullah Dia sangat dicintai Wajahnya terang-benerang Sangat indah Kulitnya putih bersinar Dan juga Hingga ada salah satu wanita Yang meminta Ataupun ingin Meminta ingin menikahi Abdullah ini Tapi Abdullah belum mau lagi Sampai Setelah beberapa saat Wanita itu pernah meminta Untuk melakukan maksiat Berlakukan maksiat Memintanya dari Abdullah ini Tapi Abdullah tidak mau Dan ingin tetap Bersih dari maksiat tersebut Dan Allah SWT jaga Sebagai ayah dari kandung Rasulullah SAW Setelah itu Ia besar Tumbuh dewasa Orangnya cerdas Suka berburu Dan banyak lagi sifat-sifat mulianya Suka keluar untuk berbisnis Dan lain sebagainya Dan suatu hari setelah Dia cukup besar Di umurnya yang masih belasan tahun juga Dia menikah dengan Ibu Nabi Muhammad SAW Yaitu Sayyidatuna Aminah Bintu Wahab Yaitu Ibu Nabi Muhammad SAW Dinikahilah Dan setelah Dia Sayyidatuna Aminah ini Masih dalam keadaan Memang Memang Membawa Ataupun mengangkat Nabi Muhammad SAW Di perutnya Pergi Ini Abdullah ini Sebagai ayah Nabi Muhammad Pergi untuk Berdagang Dan di perjalanan itu Ia sakit Dan ia wafat Dalam itu Keadaan Nabi Muhammad SAW Masih berada di dalam Perut ibunya Wafatlah ayahnya Setelah itu mulai besar Dan itu juga Di tahun gajah Kejadian ini Mulai besar Rasulullah SAW Dalam keadaan yatim Tidak ada ayahnya Hanya dijaga oleh kakeknya Dan Mulailah Terjadi Banyak Kemuliaan-kemuliaan Yang sangat besar Sekali Yang sangat mulia sekali Di kelahiran Rasulullah SAW Karena ini kelahiran manusia Termulia Dengan Manusia Juga Manusia yang paling Dicintai oleh Allah SWT Akan lahir Dan akan Dikebumikan Dimana Allah SWT Simpan cahaya beliau Di Dari awal Sebelum diciptakannya Nabi Adam Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad Dan Allah simpan cahaya itu Sampai Pada saatnya Allah akan Turunkan cahaya itu Secara langsung Dimasukkan kepada Rasulullah SAW Dan itu akan kita dapatkan Di video yang akan datang Tunggu lagi di minggu depan Serial Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga dapat manfaat Jika kalian like Bisa Jika kalian suka Bisa kasih tombol like Jika tidak suka Kasih dislike Ada komentar Atau Masukkan saran apapun Bisa langsung Di kolom komentar Atau DM Ke instagram saya At Muhammad Underscore Munzir Underscore Almusawa Cukup sekian Terima kasih sudah menonton Mohon maaf Mohon maaf Atas segala kesalahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton